Kita beralih ke informasi lain, pemirsa pasangan suami istri atlet asal Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil menyumbangkan medali emas di Ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua 2021. Mereka menyumbangkan juara setelah menyingkirkan sejumlah atlet yudo dari berbagai daerah. Sementara pasca kemenangan, istri gubernur Jawa Barat Atalia Rituan Kamil mendatangi rumah pasangan suami istri untuk menggelar syukuran sederhana. Istri gubernur Jawa Barat Atalia Rituan Kamil mendatangi rumah atlet pasangan suami istri peraih medali emas di Ajang Pekan Olahraga Nasional di kawasan Jaga Mulia, Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain mengapresiasi prestasi yang diraih, istri gubernur Jawa Barat ini juga menggelar syukuran sederhana di rumah Billy Sugara dan Siti Hayroni. Kedua atlet asal Bekasi tersebut diketahui berhasil menyumbangkan medali emas dari cabang olahraga judo yang diraih Billy Sugara. Sementara sang istri berhasil memenangkan medali emas di cabang olahraga lifter angkat berat. Billy berhasil menyumbangkan tiga medali emas bagi Jawa Barat secara beruntun di tiga gelaran PON sejak 2012. Ini kebetulan PON ketiga saya dan emas ketiga juga buat Jawa Barat. Kalau ini kan akhirnya bisa meraih emas nih, ini udah disangka-sangka nggak sih selama pertandingan itu? Kan pasti kan sayangnya banyak nih. Ya kalau bela diri sebenarnya apapun bisa terjadi ya, kita nggak bisa. Apa kita di atas awan atau gimana, nggak bisa. Kontingen pekan olahraga nasional di Papua diketahui berhasil membawa Provinsi Jawa Barat sebagai juara umum dari berbagai cabur dengan perolehan tertinggi. Di antaranya 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Sementara peringkat kedua diraih Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai peringkat ketiga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.